Pinjaman berbasis teknologi informasi atau kredit melalui fintech sangat berkembang di Indonesia. Fintech disebut memudahkan masyarakat yang tidak terjangkau bank untuk mendapatkan fasilitas pinjaman. Namun diperlukan kebijakan dalam berinteraksi dengan fintech. Simak laporan produser lapangan CNN Indonesia, Novana Yaantaka berikut ini. Perempuan berinisial R ini sempat mencoba bunuh diri akibat persoalan utang senilai 500 ribu rupiah. Hutang tersebut ia ambil dari aplikasi teknologi finansial atau fintech untuk kebutuhan keluarga. Pada tahap peminjaman awal R masih bisa menutupi hutang secara berkalah. Namun keuangannya semakin buruk akibat berhutang pada 9 aplikasi pinjaman uang untuk menutup hutang dari aplikasi lain. Hingga akhirnya penagih hutang mulai mengirimkan teror melalui pesan singkat. Belum lagi keterlambatan itu bisa sampai 1 juta 500 atau bisa 2 juta. Nah dari yang 800 itu otomatis aku nutupin ke 600. Yang aku udah pinjem pertama. Nah dari yang aku pinjem pertama itu habislah yang aplikasi kedua. Aku bingung kan mau bayar lagi aplikasi kedua ini kemana. Aku coba lagi pinjem yang ketiga. Paling minim mereka meminjamkan 2 juta. Nah aku mentok terakhir itu di 2 juta. Dari persekian aplikasi karena bunganya yang terlalu tinggi. Berapa aplikasi itu? Aku total itu kurang lebih 9. Sebenarnya itu total 20 jutaan? 20 juta yang harus dibayar. Dan sampai sekarang ini belum ada yang dibayar. Lembaga Bantuan Hukum mengatakan ada 300 aduan masyarakat yang mengalami kejadian serupa. Bukan hanya fintech ilegal saja, namun LBH mencatat ada fintech yang terdaftar dan berizin OJK yang melakukan pelanggaran. Kalau pelanggaran yang dilakukan oleh aplikasi pinjaman online ya, itu ada beragam mbak. Kalau dilihat di infografis kami sendiri, kami menginventarisir sekitar 7 pelanggaran. Di antaranya adalah pelanggaran terkait dengan bunga. Bunga ini itu tidak ditentukan. Jumlah bunga itu berapa sih, berapa persen sih. Kalau di mekanisme perbankan itu kan ada bunga 6 persen kan. Sedangkan kalau di aplikasi pinjaman online itu nggak ada batasan. Bunganya misalnya berapa gitu. Selain itu juga pada term and condition, kalau kita download aplikasi itu kan ada term and condition ya. Pas kita download term and condition, dia kasih tahu memang bunganya berapa misalnya gitu ya. Tapi pada prakteknya itu bisa berubah. Contoh misalnya, ada orang pinjam uang 1 juta rupiah untuk tenor 14 hari. Bunganya dikatakan di term and conditionnya misalnya 20 persen, contoh ya. Nah, kalau gitu berarti pada hari ke-15 harusnya dia 1 juta 200 gitu kan. Nanti pada hari ke-16 beda lagi perhitungannya. Tapi kemudian ternyata di hari ke-16 nanti bunganya bisa 20 persen dari 1 juta 200, bukan dari 1 juta. Financial technology atau fintech adalah inovasi dalam bidang keuangan yang menggabungkan antara layanan keuangan dan teknologi informasi. Masuknya fintech merupakan terobosan baru terhadap aspek-aspek bisnis di Indonesia agar menjadi lebih efisien dan mudah. OJK mencatat ada 73 fintech yang terdaftar atau berizin, namun masih ada ratusan fintech ilegal. Menanggapi hal tersebut, Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia atau AFPI mengaku prihatin. Jika ada anggota yang terbukti melanggar, akan diberikan sanksi oleh Komite Etik bahkan hingga pencabutan izin otoritas jasa keuangan. Sepreatin dan sedih karena mestinya dunia fintech ini yang merupakan masih awal, masih baby ini, mestinya memiliki potensial grow yang sangat besar. Tetapi di awal ini banyak ekses, banyak terjadi yang mostly sebetulnya malah bukan orang anggota yang terdaftar di OJK, tapi orang yang di luar. Nah ini yang kami prihatin. Fintech ada macam-macam, ada yang murah, ada yang mahal, ada yang produktif, ada yang konsumtif. Berbeda untuk setiap tipe. Nah kalau misalnya di modalku sendiri, itu kan produktif. Produktif by definition pasti lebih murah. Konsumtif memang harus sedikit lebih tinggi, cuman tingginya wajar nggak? Kalau dalam asosiasi sendiri mungkin lebih baik ditanyakan kepada working group untuk yang konsumtif, karena mereka memang ratenya sedikit lebih tinggi daripada yang di produktif, cuman saya yakin mereka memang memiliki limitnya sendiri sih. OJK juga telah memiliki aturan OJK berisi tentang layanan pinjam-meminjam langsung peer-to-peer lending, di mana aturan ini melindungi kepentingan konsumen termasuk data nasabah. OJK juga mengimbau agar masyarakat lebih cerdas dalam menggunakan aplikasi fintech. Jika terbukti ada fintech yang terdaftar atau berizin melakukan pelanggaran, OJK akan memberikan sanksi hingga pencabutan izin. Mungkin kami mengimbau agar masyarakat bisa dapat lebih memperhatikan terlebih dahulu dalam berinteraksi ataupun melakukan transaksi dengan fintech. Masyarakat harus memahami manfaatnya terlebih dahulu lalu resikonya dan kewajiban yang memang melekat kepada transaksi yang mereka lakukan dengan fintech itu sendiri. Karena contoh saja, misalkan memang ada yang mau menanamkan dananya dengan fintech itu tersendiri, mereka harus memahami tingkat suku bunga yang seperti apa yang memang dinilai wajar. Selain itu, OJK juga bekerjasama dengan Satgas Waspada Investasi untuk mengawasi dan menemukan fintech ilegal. Sejatinya, kemajuan teknologi merupakan kunci pertumbuhan ekonomi dan financial technology atau fintech memegang peranan penting untuk mendorong perekonomian di Indonesia. Untuk itu dibutuhkan peran seluruh pihak agar teknologi ini bisa berjalan sehat dan meningkatkan perekonomian nasional. Terima kasih.